Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project nah disini gue pengen reaction si Fahmi dan Una karena udah muncul banget Fyp-nya di tiktok gue akhirnya gue nge-reaction mereka nah disini ada video-video dari mereka yang katanya video ini kan bikin baper ya jadi ya ini ekspresi gue saat nonton kalau kalian pengen lihat langsung videonya ke channel Fahmi ya nah yuk channel Fahmi karena gue dulu pernah nge-reaction si Una viewersnya lumayan mantap kalian ya nah akhirnya gue coba nge-reaction lagi dan si Una sudah ada cowok yang bisa membelah kelautan tipe Allah itu kan beda-beda gitu kan jadi tahun yang lihat ya ini enggak semuanya di hati biasanya tapi punya tipe nggak punya nggak mungkin nggak punya tipe aku nggak banyak-banyak banget sih yang kabarnya tipe cowok Una itu bisa membelah lautan ya Nabi Musa sih Nabi apa yang membelah lautan lupa gua saja nah itu intinya itulah ya lah langsung aja yang belum klik tombol subscribe silahkan subscribe Oh ya ada lagi satu hal yang gue pengen gue sampein karena dimana si Fahmi ini dulu kan lagi di deket sama si Ratu terus ditinggal ada konflik video videonya dihapus sayang banget tapi ya gitulah ya kalau buat video kalau buat sama cewek ketika dia udah mulai nggak nyaman atau gimana-gimana udah ya suruh hapus dan kita yang udah ngedit ya oke gimana lagi ya videonya ada dia masa di blur ya ceritanya enggak asik yang baik di privat aja ya kayak gitu akhirnya si Fahmi kehilangan si Ratu datang si Budadari Ratu Budadari Oke mantap ya katanya sih kayak gitu komen-komen kalian ya teman-teman Oke kita langsung aja mulai videonya ya sah Oke teman-teman jadi ini udah ada gua di channelnya si Fahmi eh jadi di sini judulnya enak ke Jakarta cuman buat nemuin Fahmi Oke gue pengen langsung yang ada pun nanya lah ketika ada unanya kan asik Bud ya oke nah ini nih oke ini mulai kenapa ya udah sampai udah sampai Oh turun enggak ini cerah banget ya wajah-wajahnya kamu supir apa-apa sih kini di sini enggak aku pengen nyupir tadinya dia kayak eh nggak papa aku aja katanya enggak enggak aku kayak malu aja ketemu Una kan pertama kali salam kenal uh hahaha aku canggung banget rasa tapi biasa aja nih ya tolong biasa aja oke if you moments later tarik lepas Wow jangan ke arah Una menurut ini enggak kan aku pakai ini dulu nih biar wangi kayak sesuatu hal ya guys coba tuh harus bawa parfum sih emang tapi disini kayaknya lagi salting-salting gitu ya si Una pun ikut salting si Fahmi pun ya jadi pembicaraan jadi kayak mencar-mencar sih di video ini ngomongin parfum ya gue jadi kayak kepikiran kalau setiap cowo tuh harus bawa parfum biar lo dihargai oke 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 cewek-cewek udah mulai muji-muji itu enggak jadi sekarang kita mau collab sama Una akhirnya guys kita bertemu kalian ke belom samperin Una samperin Una bener aku di si Una beneran guys nyamperin si Fahmi gila gila-gila cewek nyamperin cowok itu itu sesuatu hal yang bener-bener harus di ini sih dipertahankan ya karena ketika cewek udah mulai serius itu harus dipertahankan karena jarang ada cewek serius biasanya sih cowok yang dimana harus serius terus lo ditinggalin dan lo disebut jadilah badut janganlah jadilah badut ya guys ya sekarang ke Jakarta ini dari Bekasi ya maksudnya kan dari Padang contohnya Udah kan bukan orang-orang Bekasi dari Padang dulu padang jauh loh bos gue udah dari Padang harusnya aku yang samperin ke Padang aku ada niatan aku ada niatan samperin ke Padang soalnya laki-laki ini di gentleman kan harus samperin gitu ya enggak sih si Una salting ya guys disini karena menurut gue salting sih ketika cewek ngobrol tapi eh agak-agak susah natap-natap mukanya itu kayak karena gua juga ngelasin kayak gini nih Saltona salting guys disini video ini enggak sih aku tuh enggak sabaran emang Una ke Jakarta ngapain sih oke oke yaudah aku bilang awasannya kerja gitu habis bikin konten yang kemarin itu ya video oke bohong kan pasti ini karena ada kamera ini baru semua kamu omget ngeliat sih UNA itu masih kayak lulus SMA gitu kayaknya udah lulus sih karena wajahnya juga udah mulai berubah ya udah mulai puber gitu gua terakhir ngeliatnya tuh eh belum lama sih ya berarti masih lulus SMA, oh iya dia, karena di video dia terakhir itu dia pake SMA guys, nanti komen di bawah, tapi gila ya, ketika lo punya duit, lo bisa kemana aja yang mau guys huh, langat sericuan nih nih, biar gue bisa main-main ke Padang, ke Jakarta, tuh kayak halus candu gitu, apalagi kalau, bagaimana yang candu, kayak candu gitu apalagi kalau VN, jadi UNA ke Jakarta, aku gak percaya sih kalau gue samperin aku, dengeran waktu itu kan, habis tuh kan, bikin konten, terus malah ada tanya ngeri, apa? oh gitu, sama temen ini, temen, dia di Jakarta, oh gitu, terus aku bilang kan, emak, aku mau ke Jakarta deh, makan sama dia gitu, makan bareng, terus aku bilang, eh yaudah, sekalian kamu kan ada perjian juga, yaudah, 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 pesan tiket malam itu juga oh my god, oh my god, aku ke Padang, gak apa-apa ya, gak apa-apa nanti aku ditanggin ya, kamu ke Padang aja, ke Padang, ke Padang, ke Padang, ke Padang, ke Padang, ke Padang, Aduh, tapi kamu di Jakarta ini, berapa lama sih? sampai, sampai, seminggu, seminggu tanggal 30 balik lagi bukan, bukan, tanggal 30, sekarang dia upload tahun 9 it is the UNA keren ya guys nyamperin cowok nih pos single dong nah, tidak sombong ya guys ya tiktokers ya, oke sebentar banget kita harus jajan oke, jadi keliatan sih, kalau UNA ini jarang berkomunikasi sama seorang ya ini kata orang-orang, setiap aku ngonten sama cewek aku suruh begini kalau ngobrol, nah iya gitu malu, takut terus, kenapa sama aku kayak gitu tuh? jadi aku sekarang memperbaiki diri ya kan? ngomong harus nantep orang biar kayak gak sopan, Mi ngomong begini mulu aku kalau ngomong gitu tuh, ke cewek kamu kalau nonton vlog aku ada? iya sih, aku merhatiin sih sekarang harus dan terus, si UNA bilang dia merhatiin sih merhatiin vlognya Fahmi ya waduh merhatiin udah kayaknya udah ada pertanda sih emang si UNA kalau ketika cewek udah mulai tertarik sama seorang cowok ya, dia bakal merhatiin dari video dari tingkah laku dan gue, lo orang ngerasa gak sih? kalau di video-video ini kayak si UNA itu kayak gak bisa diem guys ada aja yang dipegang, entah jilbab entah baju, entah tangan, entah setir gue ngerasa kayak, apa ya ketika lo lagi grogi pasti lo gak bisa fokus kan eh, gue kalo grogi perasaan gue diem aja ya panas dingin guys kalo gue grogi nah, biar aku menghargai oh iya, bagus bang bisa ada perkembangan nih ya coba, coba, coba 5 detik deh 5 detik deh kira jiwa kenapa? ayah, nanti ada perangkat ngapa, angkat aja iya, halo bang iya, waalaikumsalam iya, waalaikumsalam iya kenapa? oh, sibuk banget karena aku lagi, lagi sama pacaran lo soalnya? enggak, enggak, mah gila sih UNA jago gombal juga ya enggak, belum aduh ya gimana, udah abel aja nanti itu klarifikasinya nanti aja enggak, itu beneran enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak lanjut anjir 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 ini gila gokil sih UNA ngebaperin cowok gokil sih dia gue kira dia kertas ternyata keras guys anjay itu, itu salah satu tips buat cowok melulu sih ketika lagi ngobrol terus dia diakui pacar tau sih anjir enggak, itu boongan apa itu gombalan apa beneran sih kalau beneran gokil banget sih UNA ini sih enggak aku kira UNA tuh kayak kayak lucu kalium gitu lucu gini enggak, maksudnya enggak, maksudnya maksudnya kayak beneran gitu men suka seru gitu orangnya ternyata seru tapi pakai kerudung gitu cantik banget oh cantik banget ya rasanya di puji netizen gak sering tapi gilirin gini rasa pengen digas nih aduh digas dah gas dah ahoh nah yang aku tahu kan UNA kan pakenya hoodie iya hoodie yang lucu itu kan ih pakai hoodie tuh lucu banget pake gitu tuh terus pipinya digini-gini iya iya bener melar gitu iya bener melar cuman ini aku tetepin gitu-gitu tapi gimana Bang enggak ngeliat secara lang tapi demikian nonton disini aja deh ini juga ada kerjaan tapi belum boleh disebut ini kerjaan apa aku tahu maksudnya aku enggak tahu makanya aku nanya ke kamu kamu jangan lanceng-lanceng ya aku enggak tahu makanya aku nanyakan ke kamu ada kerjaan apa kesini terus kesini juga aku tadi jemputkan sama orang tuanya tapi nanya udah udah ke dalam ya kan karena nggak mau di shoot gitu ya sekarang pakai baju hitam ya Oh jadi ada orang tuanya ya berarti ya keren sih UNA dijaga banget ya yang gue tahu sih dulu ya dulu sih yang gue tahu bukan dulu sih emang si Fahmi kan dia bapaknya Ustadz bukan siapa nggak salah sih itu Ustadz ya viralnya kayak gitu ya atau ya guys terus si UNA juga Islam dan dia pakai jirbab ditemui orang tua itu is keren banget tapi aku nggak bisa ngeliat warna lu anak Oh gitu Iya kenapa karena cinta itu buta nggak masuk anjir nggak masuk aku nggak bisa ngeliat warna cinta itu buta apa UNA kalau nyetir pakai maps nggak ah nggak kalau di Jakarta pakai aku mau dimanapun pakai ini juga aku ada maps ya kan buat ke Padang gitu soalnya kenapa aku takut nyasar nyasar ke hati kamu enggak 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 masuk enggak apa ini sampai ngajarin sih gue gombal-gombal gombalannya jujur sih masuk sih malah gue lebih suka UNA yang gombal ya dia kalau UNA gombal masuk jir apa gara-gara gue sering ini ya sering ngegombalin jadi kayak udah ya tahu gitu arahnya kemana ya cuma si UNA sih gua nggak bisa begini oh bangeki sih bangeki makatak sih gua diajar-ajarin pokoknya guys kita seru banget disini ngobrol-ngobrol sama UNA jairnya kita ngobrol-ngobrol nggak virtual gitu kan kan biasanya kita virtual gitu kan kalau orang lihatin ya gimana sih UNA pertama kali ketemu pahami gitu ntar juga pahami juga pertama kali ketemu UNA gitu percakapannya mulai ketemu pertama kali gitu kan aku datang tadi kan keluar artes Assalamualaikum iya Assalamualaikum minta gimana Oh gila tuh guys ati itu yang paling utama ya itu juga roda kan tapi adanya manusia kayak gini itu masih itu masih jujur kayak gitu masih ada kan jarani jaman sempurkan dapet terus tuh pertamu minjil oh masih banyak lagi oh boleh tuh kirim daftarnya gimana aja tuh cara-cara menaklukkan aku nggak tahu soalnya guys ya kan gimana gimana caranya tuh ternyata manis manis banget kok misalnya mau cek manis banget kok men gombolan UNA itu kayak kena banget nggak muat tuh kan nggak muat bawahnya juga nih UNA juga keren terus juga pebersin-pesin UNA tuh sama sih maksudnya kayak pas kita video call gitu orangnya seru ya kan pas ketemu eh pas ketemu seru mungkin tuh canggung kali ya mungkin canggung aku aku sih mungkin canggung curah sana kan kayak aku nggak biasa kan sama cewek gitu biasanya kalau ngeplog sama cowo eh sama kayak lebih cantik ini menurut gue ya kalau ketemu langsung gitu buat kalian cowok-cowok ya yang pengen ketemu UNA nih buat kalian yang pengen ketemu UNA aku udah ketemu guys aku udah disambing malah jadi kata-kata kata UNA kayak biasa aja gitu kamu tuh istimewa di pada orang yang tepat kamu tuh cantik pada orang yang tepat jadi buat yang orang yang gak suka itu bakal biasa aja ke kamu gitu tapi buat orang yang contoh ya atau yang suka sama kamu yang menghargai kamu pasti dia melihat kamu beda gitu loh paham gak betul sih betul sih betul sih aku lihat kamu seperti video dari gitu eh gue dengnya gombalannya gak kena udah semua lah aku penanyain paling nanti aku penanyain lagi paling di biar eh maksudnya nanti di dalam iya di dalam iya di dalam maksudnya nanya lebih lagi di dalam gitu kan soalnya panas disini abang yang panas kan udah lah kita keluar lah iya ayo 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 hai 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 iya udah ini kita sudah sampai di kantor gitu ini rumah atas nih itu sama bang kadak namanya ini kenalan dulu nih sama bang katak namanya ini kenalan dulu yaaah Tidak! 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 Ini akan terjadi vlog-vlog yang sangat panjang Jadi mungkin sampai sini saja bagaimana? Kita reaksi bareng-bareng Kalau orang bisa melihat ekspresi saya Gimana? Sama apa tidak? Tidak ada yang tahu Karena di sini nanti akan ada yang menonton mungkin puluhan Mungkin hitungan 1, 2, 3 yang menonton Mungkin ratusan hoki-hoki Hoki sekali itu seribu guys Tapi saya tidak mengharapkan banyak viewers itu Menurut saya banyak viewers itu Banyak viewers itu susah mengungkapnya Tergantung orang yang ingin nonton apa Dan yang pasti Gue yakin sih Tidak semua orang suka sama gue Dan Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata Dan di sini mungkin videonya cukup Membuat gue Untuk reaction Fahmi dan si Una ini Cukup membuat gue tersenyum-senyum Untuk si Fahmi Gue coba Gombolannya diperbaikin sedikit Mungkin kalau untuk ekspresinya itu Udah kena banget sih Ngomongnya udah kena Jujur udah kena Terus kalau si Una juga Una Oke Una Cukup gerogi sih Kelihatannya Karena ketika banyak gerakan itu Satu gerogi gitu Kayak gak bisa diem Ketika lo lagi panik Kayak gimana lah Lo pasti gak bisa diem Kan lo bakal jalan-jalan Kalau demam panggung Kayak gitu ya Apalagi mungkin si Una bisa jadi Dia gak pernah ketemu orang Ketemu cowok Oke apalagi ya Kayak gitulah Intinya sih seperti itu Yang gue komentarin ya Untuk mereka Kalau untuk fisik ya Ngomongin fisik ya Relatif sih Una emang ya Cakep lah Fahmi juga ya It's okay Gue lebih kalah dah ya Oke Dan yang pasti Uangnya banyak sih mereka Karena YouTube Jalan bos Ada orang juga tiktokers kan Aduh Hebat banget dah Mungkin gue bisa Ngomentarin jadi netizen Ya Kayak gini aja ya Semoga beneran terjadi ya Jalaninya anaknya bakal Udah ngomongin anak Mereka masih kecil bos Single dong Masih kecil Jalanlah ngomongin anak Lu ya Tulis kolom komentar Gimana menurut kalian berdua Si Una dan si Fahcu Oke videonya cukup sampai aja And see you again Sampai ketemu di next video And see you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax